selamat menikmati 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 terhadap selamat menikmati 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 cuaca ekstrim itu biasanya terjadi bareng-bareng kalau sekarang musim penghujan biasanya ada petir kemudian ada angin kemudian kalau mungkin di apa di laut seperti itu, biasanya ada badai yang besar ini biasanya sangat ditakuti oleh para nelayan itu tadi adalah salah satu contoh dari cuaca ekstrim kemudian yang kedua adalah musim pancaroba musim pancaroba itu apa sih musim pancaroba adalah peralian dari musim penghujan ke musim kemarau atau sebaliknya yang seperti saat ini dari musim kemarau kemudian kita ke musim penghujan ini biasanya imun kita biasanya itu turun nah makanya kalian harus berhati-hati pula ketika ada memasuki musim pancaroba seperti saat ini berbanyak makan makanan yang sehat gisi yang cukup kemudian kurangi aktivitas di luar ini anak-anak seperti hujan-hujanan apalagi pada musim pandemi seperti saat ini ini anak-anak ya oke nah sekarang kita masukin pada pelajaran matematika pelajaran matematika yang akan kita bahas yaitu tentang lambang bilangan pecahan lebih besar dari dan lebih kecil lambang bilangan pecahan ini lambang bilangan pecahan dibagi menjadi dua yaitu pembilang dan penyebut jadi ini empat seperlima empat yang di atas ini disebut pembilang dan yang lima angka di bawah disebut penyebut nah pembelajaran ini sudah diberikan pada minggu yang lalu nah untuk itu sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sih cara kita mengetahui pecahan 3 seperlima titik-titik ya 2 seperlima lebih besar atau ataukah lebih kecil terus bagaimana caranya nah caranya seperti ini anak-anak 3 seperlima titik-titik 2 seperlima untuk mengetahui lebih besar dan lebih kecil yaitu dengan cara dikali nah ini ini ya ini dikali dikali dikalikan dikalikan silang jadi 3 dikali 5 nah ini 3 dikali 5 sama dengan 15 2 dikali 5 sama dengan 10 15 sama 10 besar mana anak-anak ya bagus jelasnya besar 15 jadi bagaimana yang lebih besar adalah 3 per 5 nah 3 per 5 lebih besar daripada 2 per 5 paham ya anak-anak paham ya anak-anak kita lanjutkan dengan keterangan 3 per 5 kita bu is memberikan keterangan seperti ini ada kue 3 dibagi 5 ada kue 3 ya 3 dibagi 5 anak hasilnya hasilnya tentunya lebih banyak lebih besar daripada ada kue 2 dibagi 5 hasilnya lebih sedikit nah itulah ya anak-anak ini keterangannya lebih jelasnya seperti itu oke paham ya sayang oke selanjutnya pada pelajaran spdb pelajaran spdb yaitu tentang variasi pola irama lagu sebuah lagu dapat dinyanyingan dengan nada tempo irama dan intonasi apa sih nada itu nada disini adalah bagian terkecil dari lagu sedangkan tempo itu tekanan membuat lambat atau cepat pengucapan sedangkan irama adalah unsur musik yang bisa membuat sebuah musik begitu hidup jadi irama ini sebagai pengiring dari sebuah lagu sehingga terciptalah sebuah irama yang baik terus disini apa ini yang terakhir adalah intonasi apa sih intonasi itu intonasi adalah tinggi rendahnya nada anak-anak mungkin itu dulu pembelajaran materi kita kali ini semoga bermanfaat marilah kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Asr Bismillahirrahmanirrahim wal'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa'amilu sholihati watawasuhu bilhaq watawasuhu bilsober Bismillahitawakaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim walhamdulillahirrobbil alamin alhamdulillah anak-anak pembelajaran kita kali ini telah selesai semoga bermanfaat bagi kita semua kesan guru jaga kesehatan dengan baik jaga imun kita dengan baik di masa pandemi ini kurangi bermain di luar makan makanan yang berkisi dan yang lebih penting adalah satu jaga sholat kalian beresumi dan manut sama orang tua dan yang satu lagi kerjakan tugas tepat waktu itu ya anak-anak ya oke saya akhiri wa'allahu mu'afiq ilaq wa'amil ta'arik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati